Hai kofren, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Jarak tuban ke Lamongan itu 55 km ya, Dora berangkat dari tuban ke Lamongan pukul 6 dengan sepeda motor yang berkecepatan 40 km per jam. Dargo berangkat dari Lamongan ke tuban pukul 6.15 WIB dengan mobil berkecepatan 60 km per jam. Mereka berpapasan pukul berapa? Begitu ya kofren, saya cara mengerjakannya. Maka cara menghitungnya bagaimana kofren seperti ini ya, fokus dan semangat kita pasti bisa. Ini itu kakek ilustrasikan dulu dengan gambar. Ini ya kofren gambarnya, lalu sekarang kita mau tuliskan adalah apa? Di sini adalah J besar ya, J besar ini adalah jaraknya ya di sini ya, jaraknya ini akan jadi adalah 55 km ya di sini ya. Lalu kita punya padora berangkat dari tuban ke Lamongan pukul 6 WIB dengan sepeda motor yang berkecepatan 40 km per jam. Lalu di sini kita punya WD ya di sini ya, WD ini adalah waktu dora, begitu ya di sini ya. Waktu dora ini akan jadi berapa? Waktu dora ini akan menjadi adalah pukul 6 WIB, begitu ya, 6 WIB. Lalu di sini kita punya adalah KD ya. KD ini apa? KD ini adalah kecepatan dari si dora ini ya, kita mau tuliskan ya, kecepatan dora, begitu ya. Ini akan jadi berapa? Kecepatannya dora ini adalah di sini 40 km per jam, begitu ya di sini ya kita mau tuliskan ya. Lalu sekarang adalah waktu dari dargo ya, WA. Ini adalah apa? Waktu dari di sini adalah dargo, begitu ya kita mau tuliskan ya. Ini akan jadi adalah berapa? Ini adalah 06.15 ya. Lalu sekarang kita mau tuliskan apa? Di sini adalah, ya itu adalah di sini mobil yang kecepatannya 60 km per jam, berarti KA ya. Ini adalah apa? Coference, kita mau tuliskan ya. Kecepatan di sini adalah, ya itu adalah di sini kecepatan dargo. Ini akan jadi berapa? Ini adalah 60 km per jam ya di sini ya, kita mau tuliskan. Mereka berpapasan pukul berapa, begitu ya di sini ya. Soal ini berkaitan dengan apa? Jarak, kecepatan, waktu. Seperti ini ya, coference ya. Maka sekarang kita mau tuliskan adalah apa? Yaitu adalah di sini WS dulu ya. WS ini apa? Waktu selisihnya, begitu ya kita mau tuliskan ya. Ini adalah waktu selisih. Di mana WS ini akan jadi apa? WS ini akan jadi adalah di sini WA dikurangi dengan WD ya. Cara menguranginya bagaimana? Ya langsung saja ya, waktu selisih kita. Ini akan menjadi adalah, untuk apa diselisihkan di sini coference? Yaitu adalah, seperti ini dulu ya. 06.15 dikurangi dengan 06.00. Tapi sebelumnya kita harus bisa baca jam dulu ya. 06.00 ya, di sini ya. 06 ini adalah apa? Jamnya, begitu ya. Lalu 0.00 ini adalah apa? Menitnya, begitu ya. Jadi ini akan jadi apa? Ya ketika pengurangan begitu, harus sesuai ya. 06.15 dikurangi 06.00 ya. Selisihkan waktunya jam dengan jam, menit dengan menit ya. Berarti ini 15 kurangi 0.00. Berapa? Ini adalah 0 ya. 0.00.15 berarti adalah berapa? 0.00.15 atau kata lainnya adalah di sini. 15 menit ya. Begitu ya, di sini ya. Kita mau tuliskan demikian ya. Karena di sini diketahui bahwa apa. Di sini yang belakang itu mewakili menit. Maka ini 15 menit. Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah Yaitu di sini mencari apa? Yaitu adalah jarak yang sudah ditempuh oleh si Dora ya. Begitu ya. Karena di sini kita ketahui bahwa dia berangkat terlebih dahulu pukul 06.00. Lalu disusulnya pukul 06.15. Berarti dalam 15 menit ini, dia juga sudah melewati sebuah jarak. Begitu ya. Ya, bagaimana cara mengerjakannya di sini, kofren, seperti ini ya. Caranya adalah untuk di sini mendapatkan jarak yang sudah ditempuh. Berarti kita mau tuliskan nanti adalah di sini adalah CD ya. Yaitu adalah jarak Dora. Begitu ya. Di kertas berikutnya nanti akan jadi apa. Yang di bawah ini saling dikalikan. Kecepatan dengan waktu ya. Ini dikalikan dengan ini ya. Di kertas berikutnya. Di sini ya, kofren, kita mau lanjutkan di situ ya. Ketika kakak punya di sini ya 40 km per jam. Begitu ya. Ini akan jadi apa ya. Berarti 40 km begitu ya. Kita mau tuliskan dulu ya. 40 km per 1 jam ya. Begitu ya. Di mana kita tahu dulu bahwa pas 1 jam itu adalah berapa. Yaitu adalah 60 menit ya. Untuk apa? Nanti kita akan kalikan ya jarak itu apa. Kecepatan kali waktu ya. Di mana waktunya dalam menit. Jadi kita harus konversikan semuanya ke dalam menit. Begitu ya. Di sini ya. Berarti 40 km per 60 menit. Begitu ya di sini ya. Maka jaraknya. CD ini akan jadi adalah KD dikalikan dengan WS. Begitu ya. Maka CD ini akan jadi berapa. KD-nya ini adalah berapa. 40 km di sini per di sini adalah 60 di sini menit. Begitu ya. Ini akan dikalikan dengan apa. Coference itu adalah 15 menit. Begitu ya di sini. Maka bagaimana cara mengerjakannya ya. Langsung disederhanakan ya. Menit dengan menit. Bagi 15 dari 1 jadi 4. Bagi 4 dari 1 ini jadi 10 ya. Ini akan jadi berapa. 10 km. CD-nya ini 10 km. Ini tuliskan 10 km ya. Lalu sekarang adalah JS. Kita mau cari JS ini adalah jarak sisanya ya. Begitu ya. Kita mau tuliskan jarak sisa. Jarak sisa ini akan jadi apa. JS ini akan menjadi adalah jaraknya 55 km tadi. Begitu ya dikurangi dengan JD. Begitu ya di sini. Maka JS ini akan jadi apa. 55 km di sini ya. Akan dikurangi dengan 10 km. Ini akan jadi berapa adalah. 45 ya Coference ya km di sini. Ini akan jadi berapa Coference di sini. Ini akan menjadi adalah. Maka sekarang di sini Coference kita sudah tahu ya. Jarak sisanya itu 45 km ini. Lalu sekarang bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan jawabannya. Begitu ya. Kita baca ulang lagi soalnya. Begini. Kita tahu bahwa apa Dora itu berangkatnya dari Tuban ke Lamongan. Berarti kita anggap ini Dora ya. Tuban ke Lamongan. Begitu ya. Lalu di sini. Apa Coference Dargo itu dari Lamongan ke Tuban. Kira-kira seperti ini ya. Maka apa? Mereka itu menuju ke arah yang sama. Begitu ya. Di sini ya. Mereka berpapasan. Begitu. Di mana kita itu mau cari apa? Adalah waktunya. Begitu ya. Mereka berpapasan itu kapan. Jarak sisanya kita tahu ya. 45 km ya. Ini ketika sudah berjalan 15 menit tadi. Kedua-duanya sudah mulai berjalan. Begitu ya. Tersisa 45 km. Lalu kita mau cari apa? Kecepatan mereka ya. Di sini ya. Kita mau tuliskan kecepatan mereka. Yaitu adalah KM-nya. Begitu ya. KM. Ini adalah kecepatan mereka. Kenapa mereka? Karena mereka menuju arah yang sama. Begitu ya. Jadi kita mau tuliskan kecepatan mereka. Yang akan menjadi apa? Coference kecepatan mereka ini. KM ini akan menjadi adalah kecepatannya si di sini Dora. KD ya. Akan dijumlahkan dengan kecepatan dari si siapa? Coference kecepatan. Yaitu adalah Dargo. KM itu KD tambah KA. Maka KM ini akan jadi berapa? Langsung ya. Di sini adalah si Dora dulu. 40 km per jam ini akan dijumlahkan dengan berapa? Yaitu adalah 60 km per jam. Begitu ya di sini ya. Ini akan jadi demikian. Maka KM jadi berapa? 40 tambah 60. 100 ya. 100 km per jam. Begitu di sini ya. Maka sudah kita punya jarak. Kita punya kecepatan. Tinggal mencari apa? Waktu. Waktu mereka berpapasan. Begitu ya. Bagaimana caranya? Waktu mereka berpapasan ini kita mau tuliskan apa? Di sini adalah WT ya. WT. Begitu. Kita mau tuliskan WT. WT sendiri itu apa? Coference. Waktu berpapasan. Begitu ya di sini ya. Waktu berpapasan. Kita tahu dari segitiganya begitu ya. Yang di atas itu adalah jarak. Yang di bawah itu kecepatan dan waktu ya. Di mana? Ini kakak tuliskan ya C. Ini K. Ini W. Kakak gambarkan ulang. Begitu. Di mana ketika kita mau cari apa? Waktu berpapasan. Berarti mencari waktu. Ini akan jadi apa? Jarak per kecepatan ya. Garis ini menunjukkan apa? Pembagian. Begitu. Sementara ketika yang dicari J-nya ya tinggal dikalikan ya. Kecepatan kali waktu. Seperti contoh yang tadi. Begitu ya. Maka ini akan jadi apa? Jaraknya berapa? WT. WT ini akan jadi JS per KM. Di kertas berikutnya. Maka sekarang WT ini akan jadi apa? Coference ya. Di sini ya. Ini kita mau tuliskan 45 km. Per di sini adalah berapa? 100. Di sini km per jam. Begitu ya. Berarti seperti tadi ya. Per jam itu apa? Berarti adalah per 1 jam. Maka ini akan jadi bagaimana? Coference demikian ya. Ketika kakak punya 1 per 2 per 3 per 4. Begitu ya. Contohnya ini akan jadi 1 per 2. Dikalikan dengan 4 per 3. Maksudnya apa? Pembagian ini akan mengubahnya jadi per kalian. Lalu ini bentuknya dibalik. Begitu ya. Maka ini akan jadi apa? 45 km ini apa? Per 1 ya. Dikalikan dengan. Di sini apa? 1 jam. Di sini. Per. Apa coference itu adalah 100 km. Lalu kita mau konversikan jamnya jadi menit ya. Begitu ya. 45 km. Dikalikan dengan di sini 60 menit. Begitu ya. Di sini ya. 60 menit per 100 km. Bisa dihitung. Bagikan di sini ya. Kilometer dengan kilometernya. Lalu 0 ini dengan 0 ini. Begitu ya. Lalu berapa? 45 kali 6 ya. 45 kali 6. Ini adalah 0. Ini adalah 3. Ini 24. Tambah 3. 27 ya. 270 menit. Begitu ya. Di sini ya. Menit. Ini akan dibagikan dengan 10 ya. Jadi berapa coference di sini ya. WT-nya. Ini akan jadi adalah 27 menit. Begitu ya. WT-nya dituliskan 27 menit. Sudah selesai? Belum. Karena mereka berpapasan pukul berapa. Begitu ya pertanyaannya. Mereka berpapasan pukul berapa. Jadi ini akan menghasilkan demikian ya. Yaitu adalah waktu. Di sini adalah totalnya ya. Di sini ya. W di sini adalah WY. Begitu ya di sini ya. WY ini adalah apa? Di sini adalah waktu. Apa coference itu adalah waktu totalnya ya. Karena apa? Ya pastinya kita perlu menjumlahkan di awalnya tadi ya. W Y ini adalah apa? Di sini WT 27 menit tadi dijumlahkan dengan apa? Coference itu adalah di sini 6.15 tadi ya. Waktunya sih. Di mana coference itu adalah si Dargo itu ya. Begitu ya. Maka 27 menit itu apa? 0.0.27. Begitu ya. Karena di sini 27 menit 0 jam. Jadi apa? 0.0.27 dijumlahkan dengan 0.6.15 ya. Ini akan jadi berapa? Begitu ya. 0.6.15 tambah 0.0.27. Dijumlahkan ini adalah berapa? 2. Ini 1 ya. Ini jadi 4. Kalau ini 6. Ini adalah 0. Berapa? 0.6.42. Begitu ya. Maka dengan itu kita sudah selesai. Kita dapatkan jawabannya 0.6.42 ya. Ini adalah A. Disimpulkan hasilnya adalah A. Sampai jumpa di soal berikutnya ya. Pengerjaannya selesai. Selamat terus. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.